Pelaku pengurusakan Tugu Melon, bertuliskan Asmaul Husna yang berdiri di kejamatan Warujaing ini, akhirnya ditangkap Polres Resor Nganjuk kurang dari 24 jam setelah video CCTV pengurusakan Tugu tersebut viral di media sosial. Hal ini dijelaskan kaset reskrim Polres Nganjuk AKPE Gusti Agung Ananta dalam pers rilis Timah Polres Nganjuk pada Kamis 12 Januari 2023. Dirinya juga menjelaskan bahwa para pelaku tersebut terpengaruh minuman keras. Bapak Kapolres, pemerintahan kami kaset reskrim bersama grup resmob dan juga unit jajaran bergerak cepat, kurang dari 1x24 jam kami berhasil mengamankan inisial FA dan DA ini, dimana yang kedua ini adalah dewasa, jadi yang bersangkutan berawal pada pukul hari sebelumnya, pada saat kejadian 20.00 yang bersangkutan ini minum-minuman keras di salah satu kafe yang ada di wilayah Prambon, namun yang bertiga ini dengan pengaruh tersebut dalam keadaan mabuk ingin mencari ataupun menganiaya beberapa orang. Terus, tidak ada yang didapatkan. Terus, kita rusak saja tubuh ini. Dia sampaikan seperti itu, pukul 23.00 dari dia mabuk, akhirnya merusak yang FA, yang inisial FA ini, yang inisial DA ini tugasnya melipat. Kalau panjang dengan tahu, video itu yang viral, ada yang melipat pelat, yang ini inisial DA. Yang satu masih di PM, bawa sepeda motor. Dalam pers rilis ini, pelaku FA juga menjelaskan motifnya melakukan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa ia butuh pelampiasan karena sering bertengkar dengan istrinya di rumah. Sedangkan, tersangka DA menjelaskan apa yang ia lakukan saat di TKP. Ikut-ikutan atau apa? Karena mabuk, itu gimana? Tak gua, pak. Kamu juga orang beka, apa? Gimana saja? Takutan di sawah. Takutan di sawah. Mari kenapa ikut sama FA ini? Kenapa? Kenapa? Yang pulang, yang pulang dari korban. Yang itu nggak ada kebarung, ada TKP-TKP itu banyak. Nah, jangan kalian juga yang buat ini, nggak ada buat masalah. Jangan. Dari Nganju, Sidonur Khalifah melaporkan. Dari Nganju. Terima kasih.